Halo guys, berjumpa lagi dengan berita unik dan aneh. Sebelum masuk ke pembahasan kita ingatkan jangan lupa share like and subscribe ya. Berlaga di Stadion Dulora Delta Sidoarjo, Timnas U16 Indonesia berhasil menjadi juara setelah mengalahkan Thailand, Sabtu, tanggal 11 Agustus tahun 2018. Ada pemandangan haru yang terlihat usai peluit panjang dibunikan tanda berakhirnya pertandingan. Brilian Negita Duiki Aldama langsung tertunduk sambil meneteskan air mata. Tangis Brilian Aldama berlanjut hingga penyerahan piala. Bahkan pelukan hangat dari ayahnya, Yusianto belum bisa membuat Brilian tenang. Ternyata pemain asal Sidoarjo itu teringat dengan mendiang ibunya yang telah wafat pada Januari tahun 2018 lalu. Brilian Negita Duiki Aldama selalu ditemani sang ibu ketika berlatih di Stadion Dulora Delta Sidoarjo. Dia tadi meningat sosok ibunya. Karena sejak kecil, kalau ke Stadion Delta Sidoarjo selalu ditemani. Dan sekarang dia juara tapi tanpa ibunya. Ujar Yusianto. Negita Duiki Aldama juga mengatakan tidak bisa menahan rasa rindunya dengan sang ibunda yang dulu selalu ada di tepi lapangan. Saya sedih karena saya juara tapi ibu saya tidak ada. Saya pernah juara di sini dan ditemani ibu di pinggir lapangan saat masih kelas 1 SMA. Ujar Brilian Aldama. Oke guys jangan lupa share like and subscribe ya.